Gerhana matahari adalah fenomena di mana bulan, bumi, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Saat gerhana matahari, posisi bulan akan berada di antara bumi dan matahari. Posisi tersebut menyebabkan cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan dan bumi yang berangsur gelap. Namun karena posisi bulan lebih kecil dari bumi, hanya sebagian tempat saja yang mengalami gerhana matahari. Akan tetapi, dampak apa saja yang disebabkan oleh gerhana matahari. Berikut adalah dampak yang disebabkan oleh gerhana matahari. Bagi manusia, melihat secara langsung ke fotover matahari, yaitu bagian cincin terang dari matahari, dapat mengakibatkan kerusakan permanen retina. Hal ini diakibatkan mata terpapar radiasi tinggi yang dipancarkan dari fotosfer. Meski hanya melihat dalam beberapa detik, kerusakan yang ditimbulkan dapat mengakibatkan kebutaan. Tapi jangan khawatir, jika kamu ingin mengamati gerhana matahari bisa menggunakan pelindung mata khusus atau melihat secara tidak langsung, seperti melalui siaran langsung. Namun perlu diketahui, kacamata hitam biasa tidak aman untuk digunakan karena tidak menyaring radiasi inframerah yang dapat merusak retina mata. Selain itu, gerhana matahari total juga berpengaruh bagi cuaca dan iklim. Pada saat terjadi gerhana matahari total, sinar matahari sebagian besar tidak sampai ke bumi. Sinar matahari secara bertahap berkurang saat kontak pertama, kemudian gelap sepenuhnya dan akhirnya normal kembali. Perubahan ini berlangsung dalam skala relatif pendek. Oleh karena itu, dampaknya pada cuaca hanya terjadi pada beberapa parameter saja, antara lain turunnya suhu, perubahan angin menjadi kencang, tekanan udara turun, dan meningkatnya kekeruhan udara. Selain berdampak kepada manusia dan cuaca, gerhana matahari juga dapat memengaruhi perilaku hewan seperti burung. Ketika terjadi gerhana, burung akan pergi pulang ke sarang, akibat gerhana matahari bisa memengaruhi kemampuan navigasi burung-burung ini, untuk menjelajah lebih jauh. Radiasi inframerah dan pancaran gelombang radio yang sangat pendek ketika burung terbang, terganggu karena cahaya matahari terhalang bulan. Selain itu, katak sebagai salah satu hewan bertulang belakang, cukup peka dan akan mulai bersuara ketika gerhana matahari terjadi. Selanjutnya ada kera, kera akan mulai menengadahkan kepala ke arah barat dan duduk bersantai, seperti kebiasaan mereka ketika malam sudah datang. Itulah tadi beberapa dampak yang terjadi ketika fenomena gerhana matahari terjadi meski dalam waktu yang singkat.